What's up Skull fans? Welcome back to Time Out! Aduh Jumbal lo sih ngakak banget sih Ketualan J.R. Smith kali ya Pengen shirtless gitu Tiba-tiba random banget press conference Gak pake baju sampe diredekin tadi sama Kyle Lowry Dan balik menggur Kipadila Dan kita kembali lagi ke kelas Time Out Hari ini walaupun sedikit capek Di penompen Kambodas Setelah kemainin ngeliput tim Nas Putra dan Putri Tapi hari ini harus nyempetin sih Untuk bikin Time Out Karena Los Angeles Lakers hari ini Lolos ke Western Conference Final So congratulations Kepada Andovi dan semua Lakers Nation yang ada di Indonesia Ternyata Andovi itu prediksinya lebih jago Daripada si Corgi ya Tapi hari ini sih LeBron James dan Anthony Davis Make sure sih Gak ada game ketujuh di Chase Center Mereka Don't wanna take that risk Untuk main game ketujuh di Chase Center Dan obviously juga kita hari ini Yang membahas sedikit tentang si games Yang lagi seru-serunya Dan juga lagi hype banget So once again Thank you so much Semuanya yang sudah menonton Liputan gue dari Kamboja Udah ada 3 video highlights Yang gue upload ke main ini Jadi pastikan kalian support Kasih like Kasih komen Kasih good vibes juga So once again Thank you so much semuanya Dan juga thank you so much Yang sudah mampir Ke kelas Time Out hari ini Dan pastikan seperti biasa guys Kasih likes-nya guys Tekan dulu tombol likes-nya Ya Kalau gitu Kita langsung masuk aja Ke kelas Time Out hari ini Kelas Time Out hari ini Mungkin agak panjang juga sih Karena notes-nya Ada 26 halaman Tapi kita akan mulai dengan Si games terlebih dahulu Kemain ini sempet Ada yang viral Jelas aja Yaitu ending dari game-nya Filipina Melawan Kamboja Jadi awal mulanya Baiknya nanya Kenapa sih Koko Tiba-tiba Bisa ribut-ribut gitu Awal mulanya sih Sebenernya pelatihnya Kamboja Itu agak rese aja Dia selebrasi Night-night Ketiga arah guys Dari ke depan Kesamping arah Benchnya si Filipina Lalu ke belakang Ke arah gue juga deh Night-night juga guys Kemarin ini Tapi puncaknya Of course Sisa 20 detik itu Kamboja udah up 10 poin Dengan tidak etis Dia nge-call time out Dia nge-call time out Untuk selebrasi Untuk nge-hype-in Penontonnya Kamboja Dan juga flexing dikit Jadi menurut gue Itu sangat Disrespectful Itu sangat Disrespectful Sekali Dan ya ada di Unwritten role-nya Basketball lah Kalau lu udah menang segitu Nggak usah call time out lah Jadi itu kenapa Si Chris Ross Coach Chaud Reyes Dan juga Coach Tim Konto Wah sampai maki-maki Men They were like Cursing that Coach out Kemarin ini Tapi jujur Gue pun dari pertama kali Lihat sih Ngelagatnya pelatih itu Alung Daga Reyes Gue juga udah Keki banget Pas ngeliatnya Semoga aja sih Ada yang bantai Kamboja nanti Semoga Indonesia Malah bisa ngalahin mereka Di semifinal Gue tau juga Banyak yang protes Wah ini Kamboja Isinya pemain Natulisasi semua nih Tapi Kita nggak bisa protes juga Karena peraturan ini Mereka yang bikin Jadi sah-sah aja Mereka kan nggak melanggar Peraturan ya Cuma sekarang ya Mereka Jadi musuh Semua negara sih Menurut gue Karena semua negara Pengen banget ngalahin Mereka Jujur ya Kalau gue disuruh pilih Gue mendingan Timnas ketemu Kamboja sih Daripada ketemu Filipin sih Karena kayaknya sekarang ini Filipin Lumayan panas Timnya Mereka kemarin di locker room pun Juga gue bisa denger Langsung Eh men Next time we see them We're gonna fuck them up Man Let's fuck them up Udah gitu-gitu main Di locker room Karena mereka juga Emosi banget Tentang apa yang terjadi Di game kemarin Ya sebenernya menurut gue Filipina sebenernya Mereka bisa menang Loan Kamboja Cuma memang sayangnya Si Justin Brownlee Di locker pertama Udah keram Lalu si CJ Perez Leapnya Mereka nggak masuk Marcio Maboy Di locker ketiga Saat lagi Filipin Mau naik juga Dia beberapa kali 3 point nggak masuk sih Jadi itu mematikan Momentumnya Jadi Filipin main-mainnya Ya gue jelek Jadi kenapa juga Mereka kalah Lawan dari Kamboja Gue belum pernah sih Jujur belum pernah lihat Si Justin Brownlee Scorless kayak gitu sih Di Kamboja Menurut gue Yang bahaya Nomor 10 Si Darren Dorsey Ini pemain veteran Man He could shoot He could shoot At 3 for real And si nomor 4 Syed Prijat Itu dia juga Mainnya di highest league Kayak halnya di Yunani Dia juga pintar banget Ngatur temponya Very aggressive Agresif juga Jadi menurut gue Timnas mau ketemu Siapa aja Di semifinal Berat sih Berat But it's gonna be so much fun To watch Menurut gue Untuk support mereka juga Main timnas kita Menangnya tipis 88-82 Dari Vietnam Menurut gue Itu campuran sih Dari bad game Bad day Dari timnas Plus Vietnamnya nembaknya Wangi banget sih Jujur gue liat Ini pemainnya timnas Itu close outnya Udah bagus Tapi shooternya Vietnam Memang nembaknya Masuknya terus Si Tam Din Nomor 23 Lalu nomor 11 Senternya mereka Juga nomor 66 Jadi Menurut gue Yang kemarin itu Sedikit kayak Wake up call juga lah Untuk tim nasional kita Tapi untuknya memang Di fourth quarter Difensi timnas Pick up Udah bisa shut down juga Apalagi pemainnya Vietnam Juga kayak kecapean Karena mereka mainnya Heavy minutes And of course Offensively Kita digendong sama Bin Dan juga press Kalau kalah mulai Quarter keempat itu Kemarin langsung 8-0 run Itu menurut gue Yang memberikan momentum Untuk kita bisa Memenangkan game kemarin Tapi press Man Bener-bener jago sih Dia sih Memang dia raya Timnas guys Dia 27 poin men Kemarin ini Beberapa big buckets Juga at the end Selalu sih sama Bin Juga yang udah kram-kram men Udah kram-kram Tapi masih kasih average Yang luar biasa Dengan 23 poin Tapi kemarin gue Gue pulangnya Satu bus sama timnas Gue nanya lagi Sama si Anthony Bin If it's okay He said like He's really okay No worries katanya Besok sih tapi Timnas kita baru di uji Karena lawannya Thailand Sekarang Thailand ini Bener-bener komplit Kemarin gue juga sempet Ngobrol dengan Tyler Lam Jadi pastikan kalian juga check out Interview kemarin ini Ngeri sih Mereka ngeri banget Karena starternya Lu bisa bayangin Troy Holder Freddy Leach Tyler Lam Moses Morgan Dan juga ada yang baru nih Martin Brunick Dari Jerman Plus ditambah motivasi Karena kita kalahin mereka Tahun lalu Jadi Besok harusnya seru sih Besok harusnya seru Tapi semoga Juwaro bisa main lebih lama Juwaro itu setau gue Kemarin masih ada gangguan Di lututnya Tapi kita Besok butuh Juwaro sih Untuk defense Karena size-nya Thailand ini Bagus banget Especially dengan adanya Si Moses Morgan Yang juga Tyler Lam Bentar guys Gue minum dulu Sebelum batuk But I can't wait though Untuk ngeliput Besok ini Excited though Tapi besok ini Sebenernya belum tegang Karena menang kalah Lawan talent It's okay Karena kita masih masuk ke Final 4 Yang penting sih Bisa main bagus sih Saya think Besok yang penting Bisa main bagus Nembaknya oke Dan jangan sampai ada yang cedera sih Karena lapangannya licin banget As you could see Dikit-dikit Kalau udah ada keringat Atau Udah lama Mainnya play-nya Itu bisa licin banget Jadi bahaya banget Sebenernya But Nggak men Ntar tegangnya Pas baru Final 4 sih Karena Final 4 Obviously Antara lo masuk final Atau nggak final But I think It's gonna be a dog fight In the Final 4 Akan seru banget sih I think Dua semi-final itu Nggak bisa ketebak Siapa yang akan bisa menang But good luck Untuk Timnas kita Dan juga kita harus Send them good vibes Untuk masuk ke Final 4 Nanti ini So Itu dari Timnas Putra Sekarang kita pindah ke Timnas Putri Congratulations to the girls Yang mengalahkan Filipina Kemarin ini 89-68 One step closer On making a new history Winning the gold medal Kita belum pernah ya Putri menang gold medal Sebelumnya Semoga hari ini Kayaknya mereka ntar main Jam 3 sore Semoga mereka bisa mengalahkan Timnas Tuan rumah Kamboja Kamboja juga putrinya Gila men Lima-limanya juga Amerika Starternya But kemarin obviously Juni Anggriani Was the MVP Dengan 24 poin Dalam 16 menit Gila sih Off the bench Mentally Mentally Dia udah siap banget sih Dia udah siap banget Dan dia tau Dia harus attack Dia harus score Dia harus hustle Dan nggak ada Hata pemain Filipina pun Yang punya jawaban sih Untuk menjaga Uni kemarin ini So credit sih Kepada Coach Sofi Juga dengan strateginya Dan juga credit kepada Little Shooter Yang sudah membantu Timnas kita But Coach Sofi juga pintar banget Main-mainin Ayu juga Off the bench Ayu Man I think She changed the game Kemain nih Dengan energinya dia Dan juga hustle-nya dia Gila Bola kemana aja Dikejar men Sampai jatoh-jatohan Asli keren banget sih Ayu kemarin ini Mungkin statsnya Memang cuma 5 poin 3 rebound Tapi impactnya Ayu Itu menurut gue Nggak terukur Dan nggak akan ada Di box score kemarin ini And obviously Dua pemain naturalisasi Kita juga played really well Kim Mainnya 20 poin Dan 15 rebound Di babak kedua sih Untungnya Dia step up Bahwa pertama Gue main agak ngering-ring Lihat dia Kayak udah ngos-ngosan gitu Tapi untungnya Di babak kedua Dia bisa dominate The pain area Kemain ini Untuk tim Nas Peyton Whited Defensively was amazing Dia bener-bener kerja keras banget Untuk jagain nomor 10 Dan nomor 17 Nomor berapa lagi Pokoknya main dijaga semua lah Sama Peyton Whited Kemain ini Defensinya dia oke banget Dan juga kemarin abis interview Sama Peyton Keren banget sih Interviewnya dia Dia juga Kan kita tau dulu Sempet Apa ya Diserang netizen juga lah ya Setelah gagal di 3x3 Sekarang ini Salud banget sih gue Dia masih mau Main untuk tim Nas kita Bounce back Still fight for that flag Menurut gue Dan dia juga cerita Kalau halnya dia kena epilepsi Juga main waktu main di Eropa So Man Nothing but respect sih Untuk Peyton Whited Yang bener-bener Berjuang banget sih Untuk tim Nasional Indonesia So Once again Thank you so much Kepada semua pemain putri kita For the efforts For the fight Ya kita perlu 2 menang lagi sih Untuk bisa memastikan medali emas Jadi semoga aja Mereka gak Complacent Beberapa game ke depan ini Dan semoga aja Bener-bener bisa mendapatkan medali emas Amin Sekarang kita akan pindah ke NBA Deja vu sih Untuk Phoenix Suns Kena bantai lagi Di Elimination Game Mereka kemarin kalah 125-100 Dari Dan Fenergis Di Game 6 At home again At home again Setelah tahun lalu Di ayam-ayamin Sama Luka Donci Sekarang ini di ayam-ayamin Nama Nikola Jokic Sedih banget sih Udah buah Mikael Bridges Cam Johnson Jake Crowder Berapa first round pick Gue gak tau itu Ya all that Just to get eliminated In the second round Abis kalah Langsung mereka mau Mikirin trade Mungkin di Andre Ayton CP3 Dan mungkin juga Memecat si Monty Williams Gak tau kenapa sih Tiap kali game penentuan At home Mereka tuh kayak Cok kayak gak Jelek aja gitu Mereka gak ngerti kenapa Tapi offense yang nagis Mereka gila sih Awal-awal Wangi banget sih Quarter 1-nya Mereka udah 44 poin Dan Ya at halftime Udah 81 poin Dan mereka sudah up 30 poin Dari Phoenix Suns Belum apa-apa Juga main KCP Gila 21 poin Main KCP tadi Waw pertama sih Offensively Defensively He was really good And it's KCP guys Kentavius Caldwell Pope Yang bantai Main ini di awal-awal Plus udah gitu Si Devin Booker Sama KD Juga dua-duanya Struggling Offensively Booker Quiet banget sih Booker Gila sih Tiba-tiba di awal-awal Jago banget Efficient banget Nembaknya Di 2 game terakhir ini Malah Agak quiet Kemain itu cuma 12 poin 4 dari 13 Nembaknya Udah gitu Abis game Gak mau ngomong Gak mau ngomong Media juga kemarin KD 23 poin 8 dari 19 Nembaknya Tapi of course Kita semua Expect KD Kalo di game Kayak penentuan Itu harusnya bisa 35 poin Plus lah Nembaknya Lebih bisa 30 kali Menurut gue Karena kan Stas juga ada investasi Ada investasi ke dia Untuk bisa carry Timnya ini Masuk ke NBA Finals Tapi mungkin Amang Bang KD ini Bukan bus driver Kalo katanya Charles Barkley Mungkin Amang KD ini Gak bisa Carry a team aja sih Menurut gue Malah campaign kemarin Cameron Payne Yang top score Dengan 31 poin Kemudian sih Yang jadi pembeda Si Mountie Williams Saat ngelatih Jadi kan Phoenix sebenernya Sempet early lead Tapi Gue gak tau kenapa Dia keluarin KD Lalu suruh si Dibuk Main sama pemain bench semua Dan langsung kena 17-0 run Dan menurut gue tuh That was the game Dan Denver Nuggets Mereka juga gak mau Game 7 main ini So Jokic triple-double 32 poin 10 rebound 12 assist Jamal Murray With 26 points All I can say Denver Nuggets Lumayan ngeri sih Lumayan ngeri Karena chemistry-nya Juga oke Mike Malone He is coaching his ass In the playoff right now And Aaron Gordon And KCP Menurut gue juga Defense-nya Sangat crucial banget Untuk Denver Nuggets Dan ya Gak akan kaget sih Kalau nanti mereka bisa Masuk ke NBA Finals And apakah Doc Rivers About to blow A 3-2 lead Sekarang ini Melawan si Boston Celtics Kemana ini Si Sayang banget sih Filly sih Filly punya kesempatan Besar Untuk bisa Lolos ke Conference Finals Tapi Offense-nya mereka Bapuk banget Dan akhirnya Kalah 95-86 Dari Boston Celtics Defense-nya mereka Di 3 quarter pertama Oke banget Mereka nahan Jason Tatum Untuk hanya 3 poin aja Tapi sayangnya Field goal-nya mereka Hanya 36% Lalu juga Nembak 3 poin Hanya 8 Dari 34 James Harden James Harden Had a bad game Had a really bad game Meni om brewok 13 poin 4 dari 16 Nembaknya And you guys know What happened In the 4th quarter Yeah It was Jason Tatum Time He took over the game Though I am humbly One of the best players In the world Bisa aja Bang Tatum But It was facts Nggak peduli 3 quarter pertama Hancur Tapi yang penting Quarter keempat Man Quarter keempat Ini nembaknya Masuk semua sih So mentalnya Mentalnya Tatum Keren sih Dia nggak Apa ya Nggak down Setelah 3 quarter Jelek nembaknya Tatum outcourt The whole Sixers team 16-13 Di quarter keempat Dia 4 kali 3 poin masuk Di quarter keempat Dan satunya adalah Dagger Yang 3 poinnya Di depannya Tyrese Maxey Spider pun Yang nonton Kemudian juga ada predisi Katanya kalau Jason Tatum Quarter 4 Bakal jago Ternyata bener sih Spider Selain itu menurut gue juga Marcus Marcy Salah satu poin terbaik Menurut gue untuk Celtics Main ini Dia juga ada satu Wala floater kali terakhir Gue lupa-lupa ingin sih Tapi pasti ada Big bucket terakhir juga Smart man Selesai dengan 22 poin 7 rebound 7 assist Jalen Brown juga added 17 poin For the Celtics Kalian tinggal Fans Efilia Besok tegang sih Karena Doc Rivers itu Sembilan kali Kalah Di game 7 So Gue will see Apakah besok dia bisa menang Atau tidak So Sekarang kita minta ke Miami Heat Miami Heat Got it done today Mereka mengeliminasi New York Knicks Setelah menang 96-92 Number 8 seat Man Going to the Eastern Conference Finals Ini Kong Hala Terakhir itu New York kali ya Tahun 99 sih Ingat gue Tapi baru saja ada sih Ternyata Alex Polstra Belum pernah jadi Coach of the Year Man That is so disrespectful Dan ini adalah Conference Finals ke 7-nya Dia selama 15 season ya Kong Hala di Miami Heat Back to back ya Tahun lalu itu Mereka Nomor 1 CD nomor 1 Ke Conference Finals Sekarang ini Mereka CD nomor 8 They're just Trolling Trolling The league guys Even the Sosmet-nya aja Hari ini Miami Disiap banget Untuk nge-troll Dengan meme-nya Jimmy Butler Saat ngeliatin Si Julius Randall Imagine Ilang Talent Hero Ilang Victor Oladipo Ilang siapa lagi Kira-kira mereka ya Yeah And still making The Eastern Conference Finals That's just some Gold shit sih By the Heat Jalen Bronson Hari ini ngerasain Deritanya Luka Doncic juga Gak dapet support Dari bintang Knicks lainnya Apalagi Bronson Hari ini Offense-nya sadis sih 41 point 14 dari 22 Field goal-nya Most point By a guard In New York Knicks History In the playoff Tapi terakhir Memang si Bronson Ada turnover yang crucial Dia ngopre Agak susah Tadi ke Julius Randall Apalagi tadi Knicks hanya tertinggal 2 point aja But still though Big respect Untuk Jalen Bronson Yang fought The whole way Today Bener sih Katanya Alex Foster Gak ngerti Kenapa Dia gak masuk ke All NBA Ataupun ke All Star Yang masuk ke All NBA Dan All Star Malah Julius Randall Malah Julius Randall But Julius Randall Being Julius Randall Hari ini 15 point 3 dari 14 Nebaknya Dan 1 dari 73 Pointnya Beban Beban Untuk New York Knicks Hari ini si Julius Randall Gue penasaran sih Apakah kira-kira Akan ditrade Atau gak Off season ini I'm very curious Karena Mbahnya New York Knicks Bukan Spike Lee sih Tapi mbahnya yang satu lagi Yaitu Stephen A. Smith Udah berharap banget sih Untuk dia ditrade RJ Barrett Juga Loyo Hari ini main nih guys Loyo Satu dari 10 Aja nembaknya RJ sekarang bisa fokus sih Bisa fokus Untuk datang ke Jakarta Main Fibowel Kapan sama Kanada Tapi si Hit sih Emang tadi Strateginya Mereka daring Si Knicks Untuk nembak 3 point Mereka Build a wall Inside the pain area Untuk jaga pain area-nya mereka Bam Adebayo He was good The whole game 23 point 9 rebound Tadi Quarter ke 4 Giliatnya G. Butler juga Yang found his groove Jimmy selesai dengan 24 point Dan 8 rebound Sekarang ini Gue berharap Lawannya Celtic sih Untuk ulang Final Conference tahun lalu Kayaknya akan asik aja sih Kayaknya akan panas Kalo Joel Embiid juga Gak masalah sih I think Jimmy and Joel Itu bakal banyak Trash talk juga sih And James Harden And Terakhir Jemichael Green Gak belajar dari Dylan Brooks ya Nyenggol King James Kemudian di Instastory Is a big Big mistake You bisa lihat You guys bisa lihat Hari ini LeBron And the Lakers Came to play Dan King James Gak pernah kalah Saat ada Opportunity Untuk close out At home Jadi Trend itu berlanjut hari ini Dan Goal to say worse Gak dikasih ampun juga hari ini Lakers menang 122-1-1 Untuk lolos ke Western Conference Finals Ini pertama kalinya Si Warriors kalah Under Steve Kerr In a series Yang gak di NBA Finals So Lakers Memulai season ini 2-10 And now They are in the Western Conference Finals So y'all better thank Rob Pelinka For this Tapi Lakers dari awal Emang udah on fire Bahwa mereka Sempat leading 17 poin Langsung Warriors sempat Mau comeback Tapi menurut gue Sequence ini Penting banget Si Sequence Dimana Clay miss a 3-point shot And then Si Antin Davis Man Huge block On Dante Di Vicenzo Lalu Tiba-tiba Si Austin Reeves Nah emang di tengah lapangan Dan masuk guys Dan dia pas Selebrasi Sempat gampar Salah satu fans Si Lakers Tapi abis itu Minta maaf sih Terakhir pas lagi Press Conference Jadi menurut gue Sequence itu Mematikan Apa ya Mematikan momentum Si Warriors Untuk comeback Lalu kayak bikin Warriors juga lemes Setelah itu Kayak udah Oh my god Kita udah dicoba comeback Terus kena Big shot dari Austin Reeves So Itu menurut gue Adalah Sequence Terpenting di game Tadi ini sih Plus Warriors Hari ini Nembaknya disaster 39 dari 103 That's not Recipe Untuk bisa menang game ini 3 poinnya pun Juga 13 Dari 48 And Where is Game 6 Clay Game 6 Clay Hari ini gak muncul Hancur lebur Malahan sehari ini Si Clay 3 dari 19 Nebaknya Dan hanya 8 poin aja So what happened To Clay In this series Gue penasaran sih Clay hancur banget Selama satu series ini Mungkin hanya Game 2 doang Cuma game 2 doang Kayak Clay Mennya oke But Clay I don't know I don't know what happened And cuman ada 2 orang Dua ini double digit Untuk Warriors Staff 32 poin And Dante With 16 poin Ini nunjukin Memang tim ini Gak ada hal Ternyata ya It's not deep Beda banget Sama si Lakers Lakers ada 5 pemain Double digit LeBron was all business Like I said 30 poin 9 3 bounce 9 assist Dari awal Lo bisa liat Dia udah agresif banget sih Untuk nyetak poin And he was just Very focused Very focused Pertama ada 3 poin Lalu juga tadi Maling keren menurut gue Dia rebound bola Langsung dia push Bolanya And dia nuluk pass Sedikit show time Kepada Rui Hachimura For the slam Almost a perfect game Menurut gue Untuk LeBron James Like I said He's not taking any chances Untuk ada game ke 7 Anthony Davis Was doing his thing too 17 poin 20 rebound And 2 block shots But Austin Reeves Austin Reeves Menurut gue yang crucial Hari ini untuk Lakers Dengan 23 poin 5 rebound 6 assist Outplaying Jordan Poole And Clay Thompson The whole series Menurut gue Much respect Untuk Austin Reeves Ini kayaknya Konghala adalah First experience First playoff experience Yang dia Untuk Lakers And ya Kita juga gak boleh lupa Dengan Di Angelo Russell Yang juga 19 points Hari ini Yang paling asih sih Denny Schroeder Abis selesai game Langsung upload foto Di Instagram Untuk flexing depannya Draymond Saat abis lolos Tapi they are friends They are friends They're just showing respect Cuma tadi memang Sempet panas Saat Draymond Jejelin bola Kemulutnya sih Denny Schroeder Dan anehnya Denny Schroeder Kena tag Dan juga kena ejection But Up next Untuk Lakers Mereka akan ketemu Dengan Dan Brunagas Yoke is against AD That should be fun Ulangan final conference Di bubble Ini sih inget gue Tapi dulu O'Hala Lakers Menangnya 4-1 But this time I think it's gonna be Much tougher For the Lakers Excuse me Season matchupnya mereka 22 tahun ini So gak gitu ketebak Kira-kira siapa Yang akan bisa menang But I can't wait To watch that series Sedangkan untuk Warriors Big off season Mereka kayaknya Harus nego ya Sama Draymond Green And Klay Thompson Semoga aja pada Mau terima pay cut Kalau memang mereka Mau keep the score Katanya juga ada kabar Mereka mungkin Mereka akan coba untuk move Maybe Jonathan Kuminga Ataupun juga Jordan Poole Belum juga off season Udah ada gosipnya aja So it will be interesting sih Untuk lihat Apakah core-nya akan berlanjut Atau apakah ini sudah Dari Sudah akhir Dari dinastinya I'm gonna say worse So let me know In the comment section below guys So itu untuk timeoutnya Hari ini Thank you so much guys And karena kita akan Masuk ke prediction dulu Besok hanya ada satu game aja Game ke tujuh Antara Celtics Mount Sixers Let's go with Sixers Plus seven Kayaknya Kalau kalah Sixers udah kalah tipis Karena offense mereka Kemain udah bapuk Jadi harusnya besok Harden lumayan sih Mainnya harusnya So good luck Untuk semuanya Now karena kita Pindah ke play of the day I think I gotta give it To LeBron man 30 points 9 rebounds 9 assists Dan ini Kemenangan Ke 41 Series playoff Untuk LeBron James And this is most By any player So there's some king shit That is why He is our player of the day So timeout geng Itu dulu Untuk timeoutnya Hari ini Thank you so much Belum tau sih Kapan lagi kita bikin timeout Karena abis ini Kita akan Ngeliput si game seluruh sih Kayaknya dari hari minggu Senin selasa Habis itu kayaknya Rabu udah pulang ke Jakarta Jadi Kayaknya Mereka akan main 3 hari Betul-betul sih I think So I'm gonna be busy The next 3 days I'm excited Excited like I said So Hopefully you guys Enjoy today's class Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you so much Yang sudah subscribe Yang sudah selalu support Really appreciate everybody And yeah I hope to see you guys again Very soon Peace out everybody Jangan lupa untuk subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe